Cyber security di Indonesia ini sendiri memang baru dimulai, kalau saya ambil garis ke belakang, itu kita baru mulai membicarakannya secara serius itu tahun 2013. Artinya proses untuk membangun ke sana itu masih perlu waktu. Sementara masalah-masalah yang sudah muncul terkait dengan konten, keamanan, kebocoran informasi sudah berlangsung dan sudah terjadi. Nah sementara yang kendala yang ini, yang mana mau kita dulukan, kita mau membangun orangnya atau teknologinya. Nah ini kan diperlukan suatu kesinambungan dan diperlukan suatu integrasi kalau ini bisa berjalan. Sekarang bagaimana kita mau tahu itu ada masalah, kalau orang juga nggak ngerti. Dan jangan mengandalkan teknologi, teknologi itu bukan, ya orang sekarang ngomong bicara artificial intelligence ya, tapi di belakang itu kan harus ada manusia. Kalau nggak ada manusia gimana, mesin mau berpikir kan, harus ada program. Jadi ini cyber security bidang yang sangat luas dan memiliki tantangan tersendiri ya, terutama di bidang SDM. Saya sangat mendukung ya, kalau teman-teman di Aku Tau punya upaya atau gagasan untuk membangun konten-konten yang positif. Artinya jangan hanya Aku Tau, tapi yang lain juga harus bergerak. Karena apa? Semakin banyak teman-teman yang membangun konten positif, itu akan membuat dampak yang cukup baik pada pengetahuan masyarakat, kecerdasan masyarakat, ketimbang mereka harus mengikuti berita-berita yang belum itu kebenaran kita nggak tahu dari media sosial, yang tidak jelas sumbernya. Dan selama ini kan masyarakat itu tidak, apa, literasi digital sangat pendah. Dan bagaimana sekarang teman-teman yang mengembangkan portal berita, seperti ya Aku Tau ini, bisa ikut memberikan kontribusi, membangun literasi digital pada publik. Nah tentunya trik-triknya harus berbeda ya, karena banyak juga yang mengembangkan, tapi yang terjadi tidak semuanya terarah. Nah harus mencari definisi gimana membangun kepekaan, literasi digital ke publik, dari mana angle-nya harus diacari. Karena ini banyak, dan paling tidak itu bisa memberikan suatu konten yang positif, akhirnya masyarakat juga akan terbangun kesadarannya, kemampuannya, melihat sesuatu yang positif. Terima kasih Pak Arde, sukses untuk kedepannya.